Pemirsa sebuah mobil Toyota RAS masuk parit dan menghantam pagar kampus Institut Agama Islam Negeri Sorong menyebabkan kondisi mobil rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam kecerakaan tunggal yang terjadi di jalan Pasuki Rahmat, kilometer 16 Kota Sorong, selasa pagi, namun badan mobil Toyota RAS hitam dengan nomor polisi PB1642SX mengalami rusak berat. Sejumlah saksi mata yang menyaksikan kejadian itu mengaku peristiwa itu bermula saat mobil naas tersebut melaju dari arah Aimas menuju Kota Sorong. Sampainya di depan kampus IAIN tiba-tiba masuk dalam parit dan menghantam pagar beton kampus IAIN Sorong. Sesaat setelah kejadian, pengemudi yang masih dalam keadaan sadar langsung berhasil keluar dari mobil, sementara kondisi fisik mobil pribadinya sudah tampak rusak parah. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polsek Sorong Timur yang tiba di lokasi kejadian, langsung membantu menertibkan lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Polisi dibantu warga setempat mengevakuasi mobil naas tersebut ke kantor polisi untuk dijadikan alat bukti lakat tunggal.